Suku Naulu di kawasan pedalaman Pulau Seram Maluku menjadi salah satu suku yang kental dengan tradisi, budaya, dan kepercayaan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang suku Naulu dan tradisi ekstrim memenggal kepala manusia. Lokasinya yang jauh dari pusat kota, membuat masyarakat Naulu masih hidup secara tradisional. Tidak seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, kebanyakan penduduk suku ini tidak memeluk agama apapun. Mereka memiliki kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Untuk bertahan hidup, penduduk suku Naulu akan berladang dan berburu. Melansir laman nationalgeographic.grid.id, masyarakat yang mendiami Pulau Seram Maluku ini memiliki tradisi yang mengerikan bagi sebagian besar orang. Bagi mereka, berburu kepala manusia merupakan persembahan kepada nenek moyang. Tradisi inilah yang membuat suku Naulu dianggap sebagai suku primitif. Mereka percaya bahwa tradisi ini wajib untuk dilakukan agar terhindar dari bahaya atau musibah. Selain itu, tradisi ini dianggap sebagai sebuah kebanggaan dan simbol kekuasaan. Kepala manusia memiliki arti penting bagi suku ini. Maka, tidak heran bila kepala manusia juga dijadikan sebagai maskawin ketika seseorang dalam suku Naulu akan menikah. Pada zaman dahulu, Raja suku Naulu menggunakan cara ini untuk memilih seorang menantu laki-laki. Sebagai bukti kejantanan, sang pria harus membawa kepala manusia sebagai maskawin. Persembahan kepala, juga dilakukan saat penduduk mengadakan sebuah ritual pataheri, ritual yang dilakukan sebagai perayaan atas dewasanya seorang anak laki-laki. Bagi remaja yang berhasil memenggal kepala seseorang, mereka akan mengenakan ikat kepala merah sebagai simbol kedewasaan. Tradisi ini sempat dinyatakan hilang pada awal tahun 1900-an. Namun, beberapa sumber mengatakan bahwa tradisi ini masih dilakukan hingga tahun 1940-an. Setelah bertahun-tahun, tradisi ini tidak lagi terdengar. Hingga akhirnya, pada tahun 2005, ditemukan dua mayat tanpa kepala di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Kedua mayat tersebut, diidentifikasi bernama Bonefer Nuniari, dan Bruce Lee Lakrani, yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan, karena bagian tubuhnya telah dipotong-potong. Seperti dikutip dari Tribun Jambi pada Rabu 17 Oktober 2018, hasil penyelidikan, menunjukkan bahwa keduanya dibunuh oleh suku Naulu, sebagai persembahan kepada leluhur. Pelakunya merupakan warga dengan marga Su Nawe, yang melakukan ritual ini, untuk memperbaiki rumah adat mereka. Kejadian ini, membuat para pelaku mendapat hukuman yang cukup berat. Ketiga pelaku, Pati Su Nawe, Nusi Su Nawe, dan Sekerananei Su Mori, dijatuhi hukuman mati. Sedangkan tiga pelaku lainnya, Sanyayu Su Nawe, Tohonu Su Mori, dan Sumon Su Nawe, dipenjara seumur hidup. Sejak kejadian ini, lembaga hukum, berusaha untuk melakukan sosialisasi kepada semua pihak, tentang adanya hukuman tegas, bagi tindakan pembunuhan. Kini, tradisi penggal kepala telah dihapus, dan tidak terdengar lagi adanya korban yang menjadi persembahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!